Hai teman-teman, namaku Nana. Aku punya beberapa teman yang berkebutuhan khusus. Mereka sangat spesial di hatiku, karena mereka selalu bersyukur dan tidak mudah putus asa. Aku suka berteman dengan mereka. Andai saja ada taman bermain yang bisa membuat aku dan teman-temanku ini bermain apa saja bersama-sama. Aku juga punya teman yang tinggal di daerah yang mengalami kekeringan. Dia mengirim surat padaku. Katanya saat ini warga di desanya sulit mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Wah, sedihnya aku. Rasanya aku ingin mengirimnya bergentong-gentong air. Selain kekeringan, sampah plastik yang menggunung juga menjadi masalah besar di lingkungan kita. Aku ingin membantu mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tas sendiri saat belanja di supermarket. Jadi, aku tidak membawa pulang kantong plastik. Sayangnya, dosa aku ini tidak seimbang dengan pertambahan sampah plastik di seluruh dunia. Eh, apa yang harus aku lakukan ya? Ada banyak masalah di sekitarku. Aku ingin membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Andai saja ada mobil hebat yang bisa membantuku supaya masalah-masalah itu cepat selesai. Mobil impian masa depanku sudah jadi dan siap dikirimkan. Kalau teman-teman, ada masalah apa di sekitarmu? Dan apa mobil impian masa depanmu? Ikutan Toyota Dream Car Art Contest yuk! Kontes menggambar Toyota Dream Car Art Contest ke-13 Toyota Dream Car Art Contest merupakan kontes menggambar tingkat internasional dengan tema mobil impian masa depan. Tujuannya untuk mewadahi anak di bawah usia 15 tahun dalam mengembangkan bakat seni dengan mendorong kreatifitasnya melalui gambar mobil impian. Temanya adalah mobil impian masa depan. Toyota Dream Car Art Contest ini bertujuan untuk mewadahi generasi muda membangun bakat seni dengan mendorong kreatifitas melalui gambar mobil impian. Ada 3 kategori yang dilombakan, yaitu usia di bawah 8 tahun, usia 8-11 tahun, dan usia 12-15 tahun. Batas usianya terhitung per 31 Januari 2019 ya. Toyota Dream Car Art Contest merupakan lomba tingkat internasional yang diikuti oleh lebih dari 80 negara dan diikuti oleh sekitar 800 ribu anak-anak dari seluruh dunia. Wow, keren ya! Sebelum diikutkan dalam lomba tingkat internasional, karya teman-teman akan dilombakan terlebih dahulu di tingkat nasional. 9 karya pemenang tingkat nasional akan mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia ke Jepang. Wah! Pada 29 Agustus 2018 lalu, mobil alfabet milik Silon lah yang berhasil mendapatkan Gold Medal dan Engineering Inspiration Award di Tokyo, Jepang. Silon membuat gambar mobil dengan desain huruf-huruf alfabet agar anak-anak Indonesia lebih mudah belajar membaca. Keren kan? Hadiah untuk pemenang tingkat nasional adalah sebagai berikut. Kriteria penilaian juri adalah meliputi pesan, keunikan karya, dan karakteristik seni. Teman-teman sudah punya ide gambarnya kan? Ayo, segera gambar mobil impian masa depanmu, isi formulirnya, dan kirim ke Panitia TDCAC. Selamat mengikuti lomba!